Bursa Efek Indonesia atau BI mendorong klub sepak bola lokal untuk menggalang dana melalui penawaran saham perdana atau initial public offering di pasar modal Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BI, Inarno Cayadi yang berharap tahun ini lantai bursa akan diwarnai sektor baru. Inarno menyatakan ada dua hal yang membuat pihaknya optimistis bahwa prospek sepak bola tanah air sangat besar. Pertama, antusiasme masyarakat dilihat dari jumlah pecinta dan penonton klub-klub sepak bola ternama di tanah air. Serta besarnya pendapatan klub bola yang didapat tidak hanya dari penjualan merchandise. Saat ini tercatat satu klub sepak bola tanah air sudah dipastikan melantai di Bursa Efek Indonesia pada April mendatang, yakni Bali United. Dimana klub akan melepas 33,3 persen sahamnya ke publik dengan dana yang diincar sebesar 300 miliar rupiah. Jadi gak hanya ngeliat dari bolanya aja, tapi harus ngeliat dari secara keseluruhan. Jual tiketnya, gak hanya jual tiket, merchandise-nya juga luar biasa. Itu kan, jadi derivatif daripada bolanya sendiri itu banyak sekali ya, revenue-revenue yang bisa dihasilkan oleh itu. Jadi, makanya kalau misalnya lihat Manchester United, terus habis itu, terus Barca, misalnya gitu kan luar biasa. Jangan salah loh, pemirsa-nya kita, fans-nya kita gak kalah loh. Kita punya penduduk yang luar biasa, fans-nya misalnya Persib atau Persija, itu kan banyak sekali gitu ya. Jadi, belum tentu kalah juga. Ini lokal, lebih ke lokal ya. Oh luar biasa potensinya ya, kita punya penduduk kayaknya begini banyak ya. Terima kasih.